Seorang anak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur diduga jadi korban pembunuhan keluarganya. Korban mengalami luka berat di bagian kepala. Korban yang masih anak balita ditemukan di rumah desa Gedang Sewu, Kabupaten Kediri. Korban pertama kali ditemukan neneknya yang sedang memeriksa kondisi rumah. Saat ditemukan ada sebuah palu yang berada dekat dengan korban saat bersamaan. Ibu korban menghilang dari rumah dan tengah dicari. Hasil penyelidikan sementara polisi, korban diduga dibunuh keluarganya sendiri. Rasanya ditemukan korban anak-anak, di mana itu berumur sekitar 2 tahun. Di situ kita menemukan anak ini sudah tergetak, di nombor sima darah. Kemudian anak tersebut kita larikan ke rumah sakit. Teruslah rumah sakit yang tersebutnya sudah meninggal dunia. Dan saat ini daripada anak tersebut kita sedang melaksanakan atopsi di rumah sakit. Dugaan pelakunya siapa kemudian? Dugaan kuat untuk pelakunya ini masih dalam nikuman keluarganya sendiri.